Terima kasih, selamat malam sesiung sucian, jadi saya sih hanya mau share aja, ada 3 peristiwa yang saya alami, itu 2 tahun yang lalu, cucu saya baru 1 tahun, saya belum kenal sang sencian tapi tau, jadi waktu itu saya bisa datang pergi ke Bandung, tinggalnya itu di sesiung sucian tog, Pas hari kedua, cucu wajah itu malam, karena jam 12, jam 1 itu muntah-muntah, nangis, tapi gak mau ngomong berhenti, saya juga ngomong berhenti, terus kumur sampai besok paginya, saya minta obat, atau minta diantar deh ke dokter anak, tapi sama sesiung sucian tog, udah deh, saya terapi, Sehingga sambil ngomong dokter, gak boleh aja, waktu itu diterapi, terus udah tau, udah agak terasa bahwa, agak-agak bagian, agak-agak bagian, tapi saya tetap minta ditunjukin ke dokter anak, gimana-gimana, Karena saya kayak yang pas jam 8, itu saya bawa ke dokter anak, tapi pas udah di dokter itu, kata istri saya, apakah perlu dia, ini dokter ini kelihatannya sih udah gak apa-apa, Terus, setelah, kan udah, udah antri, udah pergi ke sini, yaudah, daripada nanti ini, ini kan bukan orang dewasa, anak kecil itu kan gak ngerti itu, Yang ingatkan, apakah yang bisa komunikasi itu kan setidak-idaknya dokter anak, itu pada waktu itu, Untuk dokter juga, ini sih udah gak apa-apa, saya mongong, yang minimal deh, untuk mencegah, nanti kalau muntah lagi, atau nangis, Akhirnya, dokter itu ngasih obat, tapi dia ngomong, nanti kalau, kalau muntah lagi dimakam, terus dikasih vitamin juga, Tapi sampai pulang lagi, sampai pulang lagi, itu obat gak mau, gak mau, gak mau dimakan, Jadi itu terperistiwa, saya bang, belum mengengau, sang sen siang, tapi saya udah tau sang sen siang, Terus, satu tahun kemudian, cucu saya datang lagi, tapi pas datang itu, hidungnya, itu kan kemudian, Gak apa aja, kita ngomongin, hidung saya juga udah hijau, terus saya tanya sama anak saya, emangnya gak bawa ke dokter? Iya, udah dibawa, katanya, kalau di sana itu, kata dokter, gak mau ngasih obat, yang penting kan daya, Gaya tahannya ditingkatkan, nah terus apa, waktu itu, pas udah nyampe di rumah, saya terapi, Eh, rupanya, hingusnya itu udah berpulang, itu selama di rumah, tiap hari nangis, Karena sebelumnya, saya udah kasih tau, nanti kamu di terapi ya, tinggal hidupnya sampai capra tuju, Terus, pagi-pagi, tiap pagi, datang, pih, 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 sambil pegang hidung, sama tangannya, walaupun gak nyampe ke atas, Sampai sini, jadi tiap hari di terapi, sampai pulangnya udah, gak ada masalah, Jadi itu untuk peristiwa kecuali, yang peristiwa kecuali, saya udah mengikuti peristiwa kecuali, Jadi apa, di terapi sendiri, terus yang ketiga, ini yang saya alami sendiri, ini saya punya darah tinggi, Jadi apa, darah tinggi, ya udah, sesuai dengan apa, yang diajarkan sama lause, pakai catat, Sapra tuju, jantung, dan lain sebagainya, Terus waktu itu, sebelumnya kan tanya sama dokter, tekanannya, tekanan darah itu kan 170, Sampai 90, yang bawahnya, tapi memang terasanya itu udah, gak kusik, udah lebih, udah nyaman, Akhirnya sekarang masalahnya itu, saya juga ingin tahu, berapa tekanannya, akhirnya saya beli alat, yang digital, Karena kalau digital itu kan, hanya tinggal pencet, pencet luar angka, bukannya yang pencet-pencet gitu, Tapi pada waktu dulu, diperiksa, kok hanya 160, turunnya hanya 10, Saya pikir, perasaan sih udah, gak kusik, tapi turunnya hanya 10, Tapi saya cek lagi ke dokter, bawa itu alatnya, makanya itu selisih 10, Jadi alatnya 150, angka 150, kita cek sama alat yang, enak saya itu 140, jadi ada selisih 10, Nah disini, tapi, disamping itu, kataloli laus itu gak ada efek samping, Tapi menurut saya ada efek sampingnya, tapi ya efek sampingnya itu mungkin yang positif tadi ya, Karena, dulu, saya waktu muda itu, rambut saya hitam, ada ubahnya putih, tapi sekarang, udah putih, ada ubahnya hitam, Jadi saya mungkin ingin ingatkan aja, kalau seseorang yang punya rambutnya putih, itu gak apa, kalau mau jadikan hitam, itu akan pergi ke salon aja, satu jam, selesai jadi hitam, Tapi kalau yang tadinya rambutnya, hitam, jadi putih, saya ingin nunggu nya 30 tahun, baru jadi putih, terima kasih, Bagaimana caranya? Balik ke belakang, Sekarang tensinya berapa pak? Tensi rata-rata? Sekarang 130, 140 Rata-rata? Ipaisan, ipaisu Baru? Baru, bawahnya, 70, 80 Ipaisan, ipaisu Ipaisan, ipaisu Siah mencuphansu Ini saya tambahkan juga ya, Terus bagaimana caranya? Sebelumnya itu kan apa? Sebelumnya itu kan, apa? Sebelumnya memang, enggak, 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 sebelumnya yang begitu kelihatan, Tapi perasaan, tidur enak, Buang air juga lancar Jadi itu yang menyebabkan metabolisme itu kembali Jadi apa? Karena itu pelan Tapi kita bisa merasakan tidurnya juga enak Karena kita malam-lam itu dulu itu suka bangun, udah bangun, enggak bisa tidur lagi Terima kasih